Apresiasi terhadap karyawan menjadi motivasi untuk meningkatkan kinerja. Tak terkecuali MSC Play yang juga memiliki kultur positif dengan terus memotivasi karyawan untuk memberikan kontribusi terbaiknya bagi kebajuan perusahaan. Kunci membangun institusi yang kuat dimulai dengan membina kompetensi sumber daya manusia yakni karyawannya. Apresiasi tinggi patut diberikan pada karyawan berprestasi. Tidak terkecuali apa yang dilakukan MSC Play. Unit bisnis di bawah payung MSC Group ini memberikan penghargaan kepada lebih dari 60 karyawan berdedikasi tinggi dari 4 direktorat yaitu komersial, engineering, business operation, dan support at back office. Turut hadir pula Chairman and CEO MSC Group, Hari Tanu Sudibyo, yang memberikan motivasi kerja kepada ratusan karyawan dari seluruh cabang MSC Play dalam MSC Play Employee Appreciation Day 2017 di auditorium MSC Tower, Jakarta Jumat sore. Motivasi ini diharapkan menggugah semangat karyawan untuk lebih berkarya dan bekerja dengan menjunjung integritas. Jadi tentunya untuk karyawan yang punya prestasi harus kita hargai. Ini sudah sering kita lakukan dan memang merupakan kultur kita. Jadi pada kesempatan ini untuk MSC Play memberikan penghargaan kepada karyawan yang mereka tahu kenapa mereka diapresiasi, juga memberikan dorongan kepada yang lain yang belum supaya kerja lebih baik. Ya bagaimana tadi kerja keras dikembangkan dengan kompetensi menghasilkan suatu performa yang maksimal. Kegembiraan itu ya merasa gimana gitu ya dari awal tahun Januari sampai 2016 akhir, mempertahankan gelar sampai 9 kali berturut-turut. MSC Play berhasil menumbuhkan angka pelanggan secara signifikan, hal ini berkat kualitas produk serta layanan yang diberikan. Kedepannya tak hanya mengedepankan keunggulan produk saja, tetapi juga meningkatkan kompetensi personal untuk tujuan mendatang. Di Jakarta, Tim Liputan MNC Media melaporkan.